TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-117 tahun anggaran 2023 Sengkuyung Tahap 2 Kodim 0709 Kebumen yang berlangsung di desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kamis 10 Agustus 2023 ditutup dalam sebuah upacara yang dilaksanakan di lapangan Mandala Krida Desa Klopogodo Kecamatan Gombong. Bertindak selaku inspektur upacara, Dandim 0709 Kebumen Letkol CZI Ardianta Purwandana Turut hadir Bupati Kebumen Arief Sugianto, Forkopimda, serta Kepala OPD. Upacara penutupan diikuti TNI, Polri, Korpri, dan para pelajar. Penutupan ditendai pemukulan kentongan oleh Dandim bersama Bupati dan Forkopimda. Dalam amanat Pangdam IV di Ponogoro yang dibacakan inspektur upacara, Pangdam mengatakan TMMD merupakan upaya TNI dalam memperkuat ketahanan masyarakat dan potensi kewilayahan, serta memberi masukan guna mempercepat pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur di wilayah yang masih membutuhkan, sekaligus wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat. Pangdam juga berpesan kepada seluruh pihak agar memelihara semangat kebersamaan antar TNI dengan masyarakat, dan memelihara semangat gotong royong. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk ikut memelihara hasil TMMD agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. TMMD ke-117 tahun anggaran 2023 Sengkuyung Tahap II Kodip 0709 Kebumen di Desa Wonosigro Gombong yang berlangsung dari 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 berhasil melaksanakan sasaran fisik utama berupa rabat beton dengan volume panjang 675 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 0,12 meter, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan dan sosialisasi seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, penanggulangan narkoba dan bahaya sosial media, penyuluhan bahaya pernikahan dini, serta pasar murah dan pengobatan gratis. Usai upacara, Bupati bersama rombongan melakukan pemotongan pita sebagai tanda bahwa jalan rabat beton yang dibangun dalam kegiatan TMMD sudah bisa digunakan. Hasilnya luar biasa, tentunya membuka keterisolaran daripada masyarakat yang selama ini melewati jalur ini. Ini sudah dinantikan, tentunya berpuluh-puluh tahun, beliau beliau ini menanti, jalan yang lenyok, jalan yang luar biasa, seolah-olah seperti mimpi. Jadi masyarakat tumpah ruah pada hari ini menunjukkan bahwa TMMD hadir di setiap-tiap kabupaten sangat dinanti oleh lapisan masyarakat. Saya selalu Bupati Gumen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan TMMD ini yang dipimpin oleh Pak Dandim, Alhamdulillah hadir Pak Kajari, Pak Kapolres hadir, dan ini menunjukkan komitmen bahwa Korkopimda di Kabupaten Gumen betul-betul melaksanakan kegiatan turun ke bawah terhadap kepentingan dan apa yang menjadi hajat daripada masyarakat. Jadi kegiatan TMMD ini menunjukkan kemenunggalan TNI dengan rakyat, bersama-sama mewariskan budaya kita gotong royong, membangun jalan perbatasan antara kecamatan Gombong dan kecamatan Sempor, tepatnya di desa Wonosigro. Ini merupakan bentuk kekeluargaan yang luar biasa dari masyarakat dan TNI atas dukungan dari Furukopimda, atas dukungan dari Pak Bupati, sehingga kita dapat 100% selesai jalan rabat beton 675 meter. Kami sangat apresiasi hidup TNI, hidup Pak Bupati, hidup bertinggal. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga berkesempatan meninjau pelaksanaan pasar murah dan pengobatan gratis yang merupakan kegiatan non-fisik TMMD di Balai Desa Wonosigro. Dengan proyek TMMD ini, saya yakin ini akan sangat-sangat bermanfaat karena yang tadinya jalan itu tadi kurang bagus, sekarang sudah menjadi bagus, sehingga masyarakat akan lebih senang dan semoga bisa meningkatkan kesejahteranya. Dari Kebumen Tim Liputan Rakyat TV meritakan.